Intro Seperti namanya, halving yang berarti setengah. Bitcoin halving adalah pengurangan reward yang diperoleh penambang bitcoin menjadi setengahnya. Kenapa perlu ada proses halving? Dan apa efeknya? Sebelum masuk ke penjelasan lebih dalam mengenai halving, pertama-tama kita perlu mengetahui terlebih dahulu dari mana bitcoin berasal. Tidak seperti mata uang fiat yang dicetak oleh pemerintah, bitcoin baru dihasilkan melalui proses yang disebut proof of work atau biasa disebut penambangan. Ketika seseorang melakukan transaksi bitcoin, transaksi tersebut akan dikelompokkan ke dalam satu blok yang berisi kumpulan transaksi. Penambang kemudian akan memvalidasi kumpulan transaksi tersebut melalui proof of work dengan cara memecahkan teka-teki matematika yang rumit dengan menggunakan daya komputasi. Setelah penambang berhasil memecahkan teka-teki tersebut, blok baru yang berisi kumpulan transaksi akan ditambahkan ke dalam blockchain bitcoin. Penambang akan mendapatkan imbalan berupa biaya transaksi dan bitcoin baru untuk setiap blok yang ditambahkan. Proses ini adalah satu-satunya cara untuk merilis bitcoin baru ke dalam sirkulasi. Sejak 11 Mei 2020, untuk setiap blok yang diverifikasi, penambang mendapat reward sebesar 6,25 BTC. Halving adalah kondisi saat reward yang didapat penambang tersebut dikurangi menjadi setengahnya. Jika sekarang reward yang didapat penambang itu sebesar 6,25 BTC, maka saat halving reward ini dikurangi menjadi 3,1 BTC per blok yang diverifikasi. Halving dilakukan setiap 210 ribu blok yang ditambang atau kira-kira sama dengan setiap 4 tahun sekali. Sejak diluncurkan pada tahun 2009, bitcoin sudah mengalami proses halving sebanyak 3 kali. Pada tahun diluncurkannya, bitcoin di 2009, reward yang diterima miner sebesar 50 BTC untuk setiap blok. Kemudian pada halving kedua di tahun 2016, reward dikurangi menjadi 12,5 BTC dan menjadi 6,25 BTC pada halving yang ketiga di tahun 2020. Dengan metode halving, bitcoin terakhir akan ditambang pada tahun 2140. Setelah peristiwa halving ke-64, setelahnya penambang hanya akan mendapatkan biaya transaksi untuk setiap blok baru yang ditambahkan ke blockchain. Bitcoin halving pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kelangkaan bitcoin. Dengan adanya halving, jumlah bitcoin baru yang masuk ke dalam sirkulasi menjadi tetap terbatas, sehingga nilainya akan terus naik. Setelah halving yang pertama di tahun 2012, harga bitcoin melonjak dari 12 dolar Amerika Serikat menjadi 1.000 dolar Amerika Serikat. Setelah halving kedua pada tahun 2016, harga bitcoin melonjak dari 700 dolar Amerika Serikat menjadi hampir 20.000 dolar Amerika Serikat. Seperti yang bisa kamu lihat pada grafik, harga bitcoin selalu naik setelah halving terjadi. Namun, kenaikan harga tersebut tidak terjadi secara instan setelah terjadinya halving. Melainkan, akan terjadi secara perlahan, dan pada akhirnya akan mencapai puncaknya. Setelah mencapai puncaknya, harga akan turun, namun biasanya tetap lebih tinggi dari level sebelum halving. Halving bitcoin memerankan peran penting untuk memastikan bahwa pasokan bitcoin tetap terbatas. Dengan adanya halving, penambang jadi memiliki lebih sedikit bitcoin untuk dijual, sehingga membuat bitcoin menjadi lebih langka dan berharga.